Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi hari ini tanggal 5 Maret 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang terjadi longsor di Tapanuli Utara Jalan Provinsi Ambles hanya bisa dilewati sepeda motor Telah terjadi bencana longsor di Dusun Batu Hapur, Desa Naju Mambe, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara Akibatnya ruas jalan provinsi penghubung Kecamatan Pangaribuan dan Garoga Ambles sepanjang 7 meter Bencana longsor telah memutus ruang jalan provinsi pengharibuan Garoga akibat Ambles Pujar Kasih Humas Pores Taput Aibtu, Walkon, Baringbing, Jumat 4 Maret 2022 Menurutnya peristiwa longsor ini terjadi pada Kamis 3 Maret 2022 pukul 22 WIB Selain badan jalan Ambles, di satu titik material longsor juga sempat menutup ruas jalan pada titik lainnya sepanjang 1 kilometer Bencana longsor yang terjadi di dua titik jalan sempat melumpuhkan jalur transportasi katanya Kendati demikian, saat ini titik tumpukan material longsor yang menutupi badan jalan sudah berhasil dibersihkan Selain material longsor dibersihkan, kendala saat ini terdapat pada titik Ambles Ruas jalan kini hanya bisa dilalui motor dengan pengawasan ucapnya Sebagai langkah penanggulangan sejak awal setelah informasi bencana alam langsung berkoordinasi Dengan unsur musbika setempat, yakni dan ramil dan camat yang segera turun ke lokasi kejadian dengan membawa anggota masing-masing Demikian informasi sementara disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi Selanjutnya kami dari media seorang semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan mengajak semua masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan pribadi masing-masing Dengan menerapkan protokol kesehatan Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya